Sehingga kalau kita bicara mengenai Bondowoso TV, Bondowoso TV itu termasuk pers, tidak bisa terkena undang-undang, katakanlah undang-undang ITE, karena dia pers, pers berlaku undang-undang pers, tetapi aktual TV ini bukan pers, aktual TV ini adalah konten yang ada di Youtube, yang dia kalau dalam undang-undang ITE disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik, tetapi mereka orang-orang yang memang bukan sebagai pelaku-pelaku yang sesuai dengan kriteria undang-undang pers, ataupun juga undang-undang penyiaran, oleh karenanya memang sudah tepat kalau konten-konten yang ada di aktual TV, yang ada di Youtube, itu dikenakan pasal-pasal di luar pers, ya di luar pers. Memang kalau kita lihat tulisannya itu aktual TV, sehingga lalu kesan orang adalah, ini polisi ngurusi konten-konten TV, padahal konten TV itu urusannya, kalau konten secara umum KPI, kalau berita Dewan Pers, kan begitu. Tapi sebenarnya ini hanya nama saja, aktual TV setelah saya juga mencoba untuk melihat tadi, ini ternyata memang sebuah konten yang ada di Youtube, dan kebetulan saya orang Surabaya, orang Jawa Timur, juga pernah lihat TV yang teman-teman lihat, yaitu yang ada di, dari tersangka itu, dia ada di TV Bondowoso TV, kalau nggak salah namanya. Bondowoso TV dengan aktual TV, kontennya sangat berbeda. Bukan, bukan konten seperti katakanlah konten TV di Jakarta, kemudian di upload di Youtube, bukan begitu, tetapi memang suatu konten yang berbeda. Sehingga kalau kita bicara mengenai Bondowoso TV, Bondowoso TV itu termasuk pers, tidak bisa terkena undang-undang, katakanlah undang-undang ITE, karena dia pers, pers berlaku undang-undang pers. Tetapi aktual TV ini bukan pers, aktual TV ini adalah konten yang ada di Youtube, yang dia kalau dalam undang-undang ITE disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik. Tetapi mereka orang-orang yang memang bukan sebagai pelaku-pelaku yang sesuai dengan kriteria undang-undang pers, ataupun juga undang-undang penyiaran. Oleh karena memang sudah tepat kalau konten-konten yang ada di aktual TV, yang ada di Youtube, itu dikenakan pasal-pasal di luar pers. Di luar pers, itu yang pertama. Nah, kenapa menjadi menarik? Karena memang kontennya itu konten-konten yang mencoba memprovokasi, mengadu domba, kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, baik itu kelompok suku, agama, ras, dan antar golongan, maupun juga institusi-institusi negara. Dicoba untuk diadu domba. Ini bukan kebebasan pers, ini bukan bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi ini sudah merupakan upaya provokasi untuk melakukan kebencian, siar kebencian, atau dakwah kebencian, ataupun juga mungkin mengajak melakukan kebencian pada tokoh tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu, agama tertentu, bahkan juga pada institusi-institusi negara, institusi pemerintah. Terima kasih.